Selamat pagi, Pak. 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 Kopi ada. Kopi ada. Enak, Pak. Status keanggotaan Gibran Raka Buming Raka di PDIP secara resmi masih belum jelas hingga saat ini. Meski sudah menjadi bakal jawab pres mendampingi bakal jawab pres dari Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gibran kini harus berhadapan dengan PDIP yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon ganjar Prano Mahfud MD ke Komisi Pemilihan Umum pekan lalu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, Gibran telah pamit dari partai untuk menjadi jawab pres Prabowo. Namun, Puan membantah bahwa Gibran sudah resmi keluar dari PDIP. Tidak ada mengembalikan KTA. Hanya pamit untuk menjadi jawab pres Mas Prabowo. Kata Puan di Gedung Haik En Jakarta Pusan pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan keputusan Gibran dengan menjadi jawab pres Prabowo telah keluar dari garis partai untuk tegak lurus pada arahan Ketua Umum PDIP Mikawati Soekarno Putri. Menurutnya, PDIP kini menunggu etika politik Gibran untuk mundur secara resmi dari partai. Desakan Gibran mundur pun turut disampaikan Ketua DPC PDIP Kota Solo, F.K. Hadir Rudiyatmo. Pria yang akrab di Sapa Rudi itu menyebut pengunduran diri Gibran sebagai bagian dari tata kerama berpolitik. Rudi mengatakan, proses pengunduran diri Gibran cukup sederhana. Ia ini dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya atau KTA ke kantor DPC PDIP. Bahkan kata dia KTA itu tak harus dikembalikan Gibran dengan tangannya sendiri. Menurut Rudi Gibran boleh saja mengutur seseorang untuk mengembalikan KTA tersebut ke PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watu pun menyebut, Kangkotaan Gibran di PDIP telah berakhir secara otomatis. Usai resmi mendaftarkan diri sebagai jawab Res Prabowo. Namun dia mengaku tak ambil pusing. Sebab dalam organisasi partai, seorang kader yang pindah, berhenti atau keluar merupakan hal yang wajar. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamjah memastikan bahwa Gibran tidak keluar dari PDIP. Dengan berstatus sebagai kader PDIP, Gibran akan berhadapan dengan bakal capres dari partainya. Gajar Pranowo di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!